Madura 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 Merupakan sebuah pulau yang terletas pantai timur laut Pulau Jawa dengan luas 5.309 km persegi atau 8 kali lebih luas dibandingkan provinsi DKI Jakarta Secara administratif, Pulau Madura termasuk ke dalam bagian dari Provinsi Jawa Timur Yang keduanya dipisahkan oleh Selat Madura Dengan populasi penduduk yang cukup besar Yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2023 Pulau Madura terbagi menjadi 4 kabupaten Yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenap Penduduk asli pulau ini disebut dengan suku Madura Yang sehari-hari menggunakan bahasa Madura Sebuah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Astronesia Suku Madura merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia Berjumlah lebih dari 12 juta jiwa yang tidak hanya mendiami Pulau Madura Tetapi bahkan telah berdiaspora, merantau dan menyebar secara luas ke berbagai wilayah di Indonesia Mereka telah mendiami berbagai wilayah di Jawa Timur Terutama wilayah Tapal Kuda yang membentang dari Pasuruan hingga Banyuwangi Selain itu, banyak orang Madura yang merantau ke wilayah lain Terutama Kalimantan, Jabodetabek, Bali, juga negara-negara di Timur Tengah Khususnya Arab Saudi Diaspora suku Madura ke berbagai wilayah ini Tercermin dalam sebuah adagium yang menyatakan Di mana ada tempat, maka di situ pasti ada orang Madura Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Pulau Madura menempati peringkat sebagai salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Timur Hal ini terkait dengan kondisi tanah di Pulau Madura yang cenderung kurang subur Sehingga kurang ideal untuk pertanian yang dapat menghasilkan produk tani dengan kualitas tinggi Sebagai hasilnya, pertanian subsisten menjadi tulang punggung utama ekonomi di pulau ini Pertanian subsisten merupakan sistem pertanian Di mana petani menanam tanaman pangan yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga mereka Bukan untuk tujuan komersial maupun menumpuk kekayaan Jagung dan padi misalnya menjadi tanaman andalan bagi banyak keluarga di Madura Yang memiliki lahan persawahan yang telah mengalami degradasi Di samping pertanian, peternakan sapi juga memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian pulau ini Selain memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani Peternakan sapi juga berperan untuk menghidupkan kegiatan tradisional seperti kerapan sapi Yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya pulau ini Tidak kalah pentingnya, sektor perikanan juga berkontribusi besar dalam menopang perekonomian Pulau Madura Wilayah ujung timur Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sumenap Dikenal sebagai salah satu sentra perikanan laut terbesar di Jawa Timur Aktivitas perikanan di tempat ini memberikan penghidupan bagi banyak penduduk setempat Dan menjadi penyumbang yang signifikan terhadap perekonomian daerah Di antara berbagai industri ekspor Pertanian tembakau menjadi kontributor utama bagi perekonomian Pulau Madura Meskipun tanah Madura tidak mendukung pertumbuhan banyak tanaman pangan Namun kondisinya secara khusus sangat cocok untuk tanaman tembakau serta cengkeh Yang menjadikan pulau ini sebagai salah satu produsen utama bagi industri kretek di Indonesia Selain itu, sejak zaman kolonial Belanda Madura juga telah dikenal sebagai produsen dan pengekspor utama garam Yang hal ini telah menjadikan Madura mendapat julukan sebagai pulau garam Tidak hanya itu Sejak akhir tahun 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia Telah mencoba mengembangkan Pulau Madura sebagai lahan pertanian tebu di Jawa Timur Upaya ini bertujuan untuk memperluas basis pertanian di pulau ini Serta meningkatkan produksi gula sebagai salah satu komoditas ekonomi Bangkalan yang terletak di ujung barat Madura Telah mengalami industrialisasi ekonomi sejak tahun 1980-an Daerah ini sangat dekat dari Surabaya Kota terbesar kedua di Indonesia Dan dengan demikian berperan menjadi daerah suburban bagi para penduduk yang bekerja di Surabaya Yang merupakan pusat ekonomi regional Sejak beroperasinya Jembatan Nasional Suramadu pada Juni tahun 2009 Interaksi antara wilayah Madura dengan perekonomian regional Surabaya Telah meningkat secara signifikan Jembatan ini menjadi jalur vital yang memperlancar akses antara Madura dan Jawa Timur bagian utara Yang memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah sekitarnya Meskipun Pulau Madura memiliki beragam potensi ekonomi Namun menurut Badan Pusat Statistik Versi Maret tahun 2023 Keempat kabupaten di Madura menunjukkan persentase penduduk miskin tertinggi Di antara 29 kabupaten di Jawa Timur Kabupaten Sampang menduduki peringkat pertama Dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur Yang mencapai angka 21,76% Diikuti oleh Kabupaten Bangkalan Yang menempati peringkat kedua Dengan persentase penduduk miskin sebesar 19,35% Kabupaten Sumenep menempati peringkat ketiga Sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur Dengan populasi orang miskin mencapai 18,7% Sementara itu, Pamekasan menempati peringkat ketujuh Sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur Dengan angka kemiskinan mencapai 13,85% Karena faktor ekonomi yang tidak menguntungkan ini Banyak penduduk Madura berantau ke berbagai daerah Bahkan menetap di berbagai tempat di Indonesia Maupun di luar negeri Secara historis, pada abad ke-15 Perahu-perahu Madura telah berlayar ke Malaka Sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1400 Yang kini termasuk wilayah Malaysia Seorang ulama, filsuf dan sastrawan Indonesia yang terkenal Bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah Atau yang biasa disebut sebagai Buya Hamka Pernah berkunjung ke Madura pada tahun 1935 Dan menggambarkan orang Madura Sebagai pelaut sejati yang gagah berani Hamka menyatakan Sudah sejak zaman dahulu Penduduk Madura, pulau kecil yang didinding lautan itu Mengarungi ombak gelombang Menempuh lautan besar dengan perahu layarnya Sudah sejak dahulu Anak Madura dengan perahunya itu Berlayar ke Malaka, kerajaan Islam Pernyataan ini diungkapkan oleh Hamka Dalam sebuah bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama Kemudian, Kunta Wijoyo Seorang budayawan, sastrawan dan sejarawan Indonesia Adalah seorang penulis buku berjudul Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura Dalam karyanya itu Kunta Wijoyo membagi para perantau Madura Menjadi dua kategori utama Yaitu perantau temporer dan perantau permanen Perantau temporer adalah orang Madura yang berantau Untuk sementara waktu Yang biasanya merantau untuk periode antara tiga hingga enam bulan Dimana jadwal musim tanam menjadi penanda utama waktu migrasi mereka Umumnya, mereka mulai berlayar ke Jawa pada awal musim kemarau Dan kembali pada awal musim penghujan Kendati demikian, banyak juga yang memilih untuk kembali pada akhir bulan Ramadan Yang sering disebut sebagai masa mudik Sesuai dengan istilah yang lazim digunakan saat ini Catatan resmi menunjukkan bahwa jumlah keberangkatan dan kedatangan para perantau Madura Hampir seimbang Pada tahun 1917 Total penduduk Madura yang berangkat Mencapai sekitar 255 ribu orang Sedangkan yang kembali Kurang lebih sekitar 261 ribu orang Menariknya, meskipun berasal dari satu suku Para perantau di setiap kabupaten Memiliki karakteristik yang berbeda Para perantau dari bangkalan Umumnya adalah laki-laki Belum menikah, tidak memiliki anak Dan tidak memiliki tanah garapan Terima kasih telah menonton!